Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini saya kedatangan orang-orang hebat dari Bekasi Alhamdulillah mereka mampir ke Pekalongan Ini sekarang lagi ada di jalan Agus Salim dan menikmati kopi tahlil Mereka rame-rame saudara-saudara sahabat saya ini Baru lawatan ke Jogja dan Solo Luar biasa Ini ada Mas Sito nih Mas Sito ini seru banget yang bersama teman-teman Beraktifitas di Bekasi pelatihan untuk batik Dan sama-sama memotivasi kegiatan-kegiatan mereka Ada Bu Sri juga luar biasa Alhamdulillah nikmat nih Mas Sian boleh gak kita ngobrol-ngobrol cerita Mas Sian? Mas Sito Mas Sito? Mas Sito? Maaf Boleh boleh Cerita tentang komunitas batik Bekasi Mas Sito? Ya Sebenernya panjang ini Mas Sito Ya Ya cerita ini kalau dulu kegelisahan teman-teman aja Kan awalnya sih denger berita bahwa batik itu mau diambil negara luar Terus tanggal 2 Oktober dijadikan hari batik nasional di tahun 2009 Nah ini saya berserta Ini teman saya nih namanya Rio nih Mas Rio disemputin satu-satu deh Mas Rio ini Sekarang ini segin lah terketari saya gitu lah ya Kalau diorganisasinya gitu ya Nah kita sama teman-teman dulu ya masih zamannya saya juga masih mahasiswa dulu Nah kita bikin sebanyak komunitas yang peduli sama batiknya orang Indonesia gitu kan Bahwa batik ini jangan sampai lah dicaplok sama negara luar lah gitu kan Kalau udah dideklarasikan bahwa ini adalah miliknya bangsa Indonesia Di tahun 2009 ini Nah berarti kita harus jaga kita harus selesarkan Nah sampai akhirnya Nah seperti Mas Imam bilang Sebelumnya kita ngobrol tadi Ada nggak sih DNA-nya batik itu dikasih gitu kan Ya kan Memang ada Itu namanya batik tarawang tuh Terawang Iya Bukan terawan Bukan terawan 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 Nah Itu hasil dari identifikasi teman-teman nih Turun juga ke bawah Dilihat baca-baca sejarah Jadi riset juga mas ya Riset juga dengan teman-teman semua Nah Nah akhirnya sampai pada satu tempatan Kenapa nggak sih Nah kalau memang sudah ada DNA-nya Kita buat batik lokasi Batik lokasi ini ya Yang akhirnya melahirkan lah Komunitas Batik Bekasi Nah kita tadinya belajar ini masih Nawur Mas Ya nggak Masih Ngeliat di Youtube Masih lihat di Google ya Akhirnya Kita bareng-bareng Beberapa kali Coba untuk Carilah Cari dari sejarahnya ya Terus dari teknisnya Ngebat itu gimana sih Kita belajar di Kalongan Ke Solo Kita belajar kemana aja lah Jadi untuk bagaimana caranya nih Ngebatik ini seperti apa Komunitas ini sejak kapan Mas? Kalau Cikal bakalnya itu tadi di 2009 2009 Kita di deklarasinya sih Di tahun 2010 ya 2010 10 tahun juga ya? Iya Terus kegiatannya apa aja? Ibu Di sana kegiatannya apa aja Bu? Bukit Ada pelatihan Oke Kita udah masing-masing Kegiatan ya Ada pelatihan Ada passionnya juga? Passionnya kita ada Bulan ke bulan Ada passionnya Kemarin kebetulan kita dibutang Untuk antara Pasir Jokong Akan melalui batik Simpulasi Bat Dewi ini Desainernya Mbak Dewi Wah Mbak Dewi Harus ngomong nih Mbak Dewi Mbak Dewi suka pada desain-desain Yang menggunakan Material batik ya Mbak? Gimana Mbak? Ceritain Mbak Peluang batik Dijadikan fashion itu Gimana sih Mbak Mbak Dewi? Agak kenceng Mbak ya? Jadi kan apa Saya senang Untuk desain Kan sekarang batik itu Nggak harus dipakai Pada acara Resmi atau formal saja Jadi bisa dipakai Pada hari-hari Biasa Jadi gimana caranya Batik itu dibuat Semudis mungkin Biar kita dipakai oleh Semua kalangan Nggak hanya kalangan orang tua Jadi anak-anak Mbak Dewi Ada contoh di IG ya? Ada Mbak Dewi sebutin dong IG-nya Biar teman-teman bisa ngeliat Karya apa? IG-nya itu ada S-Batik dot H-Batik dot K-H-A-S dot Bekasi Nanti kita tulis ya Tulis Luar biasa mas Mas Ini ke depan Ingin ngapain lagi nih mas Rencananya mas Jadi gini Jadi di Gombas itu Gombas ya disebutnya Gombas itu Kita coba gali potensi teman-teman semua Kayak Ini ada Di sini ada Rio nih Mas Rio ya Sekjennya ya Iya selain sejen Di tengah kesibukannya juga Aktif di UMKM UMKM Bekasi Jadi bagaimana Batik ini bisa Dikenal lah Di kota Bekasi Mas Rio mungkin bisa Diceritain Ini sambil mas Rio Ceritain nih Pada saat pandemi ini Dan spiritnya Gimana UMKM UMKM di Bekasi Dan juga Komplas ini mas Terkait kondisi pandemi ya Saat ini Berjalan di sekitar 4 sampai 6 bulan ya Mungkin Dari Ngerajin Atau yang memang Teman-teman Di Klantik Kita coba untuk Inovasi-inovasi Seperti biasa Kita bikin Hanya penegah Kita coba Main gue ikat kepala Udeng Atau mungkin Kita kemarin bikin Masker batik Oh Bikin masker batik Iya Jadi kita melakukan Inovasi-inovasi Insya Allah Terus Tetap bersemangat ya Di UMKM di Bekasi Terus kendalanya apa mas Sekarang mas Kendala mungkin Di pergantaran Karena memang Penghasilan Dari Pasar kita Memang kan sangat menurun Untuk makan Bagaimana Bisa untuk Membeli Akaian Akhirnya kita Berinovasi itu Karena memang sekarang Sangat membutuhkan Mas Kita mungkin Mas Mas ke batik Oh gitu Luar biasa Ini teman-teman Mereka baru Baru saja Nyampe dari Jogja Wajahnya masih Semangat semua Ini saya bingung Pada Mau datang ke tempat saya Dan Nggak tahu ya Kalau saya Sama Mas Sito ini Dikenalin sahabat saya Mas Bebenjes Apa sih Mas Sampai datang Berombongan ini Ke Jogja Ke Solo Terus ke Pekalongan Pengen ngapain Itu Mas Jadi kan Kita cari orang-orang Yang Frekensi Yang memang Bahwa Tadi kan Kalau Kita Ngobrolan kita itu Ya batik Harus menghidupi Jadi kita Mengedepankan Memang saya pengen Kebersamaan Semangatnya Teman-teman semua Yang ada disini Sama Ya Tadi yang seperti Diceritakan Rio Kita harus bagaimana Berpikir Ada inovasi baru Apa Yang biar teman-temannya Ini sebenarnya Tidak semua Yang ikut Karena kompas itu Banyak macamnya Di sana Nah biar di sana Semua juga Di dalam kompas itu Jangan semuanya Dan UMKM Yang lain pun Ikut Jalan juga Jadi Di masa pandemi ini Ya memang Berpengaruh Tapi Ya harus semangat Tetap semangat Harus berinovasi Harus kreatif kita saja Nah Begitupun juga Ini teman-teman semua Di sini Semangat kebersamaan Saya Menginformasikan Ayo kita Memperdalam Pengetahuan Tentang batik Selain Ada undangan Untuk Indonesia Fashion Parade Yang Kita juga Enggak paham Enggak tahu Kok Kombas Diundang Gitu kan Ya Sebenarnya Ya Alhamdulillah Mungkin itu Jalan ya Ya Ini Itu Jika Juga Mungkin Kita akhirnya Ketemu Orang-orang Hebat Di luar sana Termasuk Saya ketemu Dengan Mas Imang Ini kan Dikenalkan Jangan mau Beben Yes Ya Alhamdulillah Luar biasa Nah Jadi teman-teman Di sini Seperti saya Jelaskan tadi Memang Potensinya Beda-beda Ada juga Mas Maul Mas Maul Mas Maul Ini memang Ponsennya Di edukasi Mas Maul Ini kumisnya Ya Luar biasa Masi muda Mas Maul Aktivitasnya Selain batik Ngapain Mas Ya Kalau Bicara aktivitas Ya Selain hari Jadi Bapak rumah tangga Oh Bapak rumah tangga Ini tadi disebut Sama Mas Ito Lebih Banyak Ngurusin Masalah edukasi Itu Ceritanya gimana sih Apa sih Edukasi yang Seperti apa Ya Pertamanya Terkait batik Kan harus ada Regenerasi Regenerasi Ya Makanya Kita Atau Teman-teman Semua Fokus Akan Di Tingkatan Sekolah Dasar Itu mengenal Bagaimana Cara membuat batik Sampai Masukan ini Program untuk Sekolah-sekolah Dasar Itu Ya Wow Warbiasa Jadi kita Apa Sekolah-sekolah Tumpuan-tumpuan Rekon-sekolah Mereka belajar Mencantik Bagaimana caranya Warnai Batik seperti apa Sampai proses Penjelupan Terakhir Gila Keren banget Tuhan Allah Mas Itu mudah-mudahan Menjadi amal jariah Yang gak putus-putus Mas Amin Warbiasa Ini tadi Teman-teman semua Saya agak kaget nih Agak kaget nih Sini dong kamu Nah Gitu Masuk rumahku Langsung Lihat batikku Dan bilang Pak Ini Prada ya Saya kaget Itu Kok tahu Prada Gitu loh Orang Bekasi Gimana sih Kamu Lihat Prada itu Seperti apa sih Mas Kelihatannya Mewah banget Gitu Kalau batik Prada Ceritakan tentang Batik Prada Ya itu Kelihatannya lebih Gaya Apa ya Beda aja gitu Menurut saya Dari batik-batik lain Kelihatannya itu Lebih mewah Karena ada Dis-dis-masnya Gitu Mas Oh gitu Makanya saya Suka juga gitu Sama batik Prada Kayak gitu Mas Kamu lebih Lebih mendalamin Di fashion-nya Atau batiknya Kalau Sekarang sih Masih belajar Ngebatik Jadul Mas Kan ilmu saya Bidang-bidang jauh Gitu Makanya Betul-betul Masih baru Masih baru Ini teman-teman ya Bukan Mendalui Kerso ya Secara performnya Sudah seorang desainer Yoi Secara performnya Sudah seorang desainer Bismillah ya Mudah Rambutnya Segala Dia pake sarung Gitu ya Dah sehat banget Luar biasa Ini Teman-teman Ku Di Facebook Sekalagi Ini sesuatu yang Membahagiakan Buat saya pribadi Dan keluarga Teman-teman Kombas Komunitas Batik Bekasi Ini Silaturahmi ini Memberikan banyak Informasi Buat saya pribadi Dan mudah-mudahan Ini tentang Tayang disini Juga bisa Menyampaikan Pesan pada Teman-teman Semua Otabene Bekasi Yang Selama ini Tidak banyak Orang tahu Tentang Batik ya Tapi ada Aktivitas Yang luar biasa Ada Calon-calon Desainer Yang luar biasa Ada Mbak Dewi Yang juga Sudah Berkarya Luar biasa Ada Ibu Sri Ada Ibu Annie Mbak Imi yang Masih Mahasiswa Ini adalah Wajah-wajah Yang insya Allah Kalau kita saksikan Mudah-mudahan Dalam satu tahun Yang akan datang Wajah mereka Ada di Papan-papan atas Bagi para Kreator-kreator dunia Amin Kita doakan ya Nah Ikhtiar teman-teman disini Mudah-mudahan juga Mendapatkan pahala Karena hasilaturahmi Karena mau belajar Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Teman-teman Di Facebook Doakan Sahabat-sahabat Yang baru pertama kali saya temuin ini Yang Dengan Mereka ikhtiar baik Datang ke rumah saya Dan katanya Mau belajar Justru terbalik Ternyata yang mendapatkan pelajaran Banyak itu Diri saya Teman-teman Ya doakan mereka Mudah-mudahan Apa yang diniatkan Diharapkan Juga akan tersampaikan Di antaranya adalah Menjaga Karya-karya tradisi ini Tetap selalu ada Menjaga itu Juga mengembangkan Dan juga untuk Meyakinkan Betapa bangsa ini Sangat confident Terhadap karya-karya bangsa sendiri Buar biasa Mohon maaf Sekali lagi Mohon maaf Siarnya dari pinggir jalan Sambil menikmati Kopi Tahlil Di jalan Agus Salim Jadi bising banget Ya Mohon maaf Kalau tersiksa Maturnun Sekali lagi Terima kasih Oke Kita kasih dadah-dadah Buat teman-teman semua Bye-bye Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Salaman Terima kasih